Salah satu peternak lebah madu di Desa Cipu Negara Kabupaten Subang, Jawa Barat memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital untuk menghasilkan madu berkualitas. Aplikasi itu kini tengah memasuki tahap uji coba. Koswara, sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah lebah madu berharap, dengan adanya teknologi ini para peternak lainnya dapat mengikuti arus perkembangan teknologi. Koswara menilai dengan adanya aplikasi ini tentu membantu para peternak guna memantau aktivitas lebah tersebut melalui telapon genggam. Secara tidak langsung bermaksud untuk menjaga keberadaan koloni lebah, agar tetap di dalam box pada saat memproduksi madu. Keuntungan dan tujuan untuk aplikasi ini diantaranya berharap peternak lebah ini bisa mengikuti era teknologi di saat sekarang ini. Di dalam alat ini nanti bisa dideteksi seperti apa kelembabannya, suhu di dalamnya, beratnya, dan aktivitas lebah betah atau enggaknya di kotak tersebut. Sejauh ini, diri nyata mengalami kesulitan. Terlebih lagi, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan peternak guna memberikan data yang cukup akurat, seperti halnya dalam pengawasan lebah dari Hama. Ketika kita memiliki ternak lebah di beberapa lokasi, terutama di daerah-daerah yang jauh, asal di sana ada sinyal untuk jaringan internet, maka ternak lebah dengan digital ini bisa kita aplikasikan untuk efisiensi waktu. Jadi, walaupun jaraknya jauh, kita tinggal cek di smartphone, tidak usah datang ke lokasi tiap hari. Untuk daya listriknya, Koswara menggunakan panel tenaga surya, dikarenakan minimnya arus listrik di kawasan budidaya lebah madu. Walau kini mulai menggunakan teknologi, Koswara mengaku, tetap akan mengajarkan kepada generasi selanjutnya bagaimana proses budidaya lebah madu secara tradisional. Karena menurutnya, budidaya lebah sendiri sangat berdampingan dengan alam, yang terkadang tidak bisa diselesaikan oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Aplikasi digital ini bukan menggantikan atau menghapus metode-metode tradisional yang pernah ada. Tetap, metode tradisional yang pernah ada, kita tetap wariskan keturunan-keturunan kita ke depan. Karena budidaya lebah madu ini berada di alam, kita harus tetap menjaga alam. Terus kita juga ada teknik-teknik untuk berburu yang tidak bisa diaplikasikan dengan alam. Terima kasih telah menonton!